Dari kemarin-kemarin saya kepengen makan tahu kocek Jadi yaudah disini saya langsung aja bikin sendiri di rumah Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Disini saya ambil videonya pas di malam hari ya teman-teman Nah kebetulan saya itu lagi belum ngantuk Jadi saya mau goreng dulu untuk tahunya ya teman-teman Biar besok bisa langsung aja bikin tahu koceknya Eh ini bilangnya apa ya tahu kocek Apa bilang tahu tepung ya Soalnya nanti ini bakalan dikasih tepung teman-teman untuk tengah-tengahnya Nah kita balik lagi ke video ya Disini saya mau balik-balik dulu untuk tahunya Ternyata disini masih ada yang lengket gitu ya Tapi gak apa-apa disini saya tetap aja dibalik untuk tahunya Singkat cerita disini saya lanjut lagi videonya di pagi hari ya teman-teman Nah disini saya udah selesai goreng gitu yang dipiring Selanjutnya saya mau langsung aja bikin adonannya Untuk adonannya disini saya cuma pake tepung tapioca Dan juga tepung terigu sama penyedap gitu aja sih teman-teman Untuk adonannya Disini saya juga ada tambahin Royco Karena cuma ada Royco sapi aja Jadi saya tambahin Royco sapi, garam, micin dan juga ada bawang putih bubuk Selanjutnya disini saya mau langsung aja aduk-aduk ya teman-teman Sampai adonannya ini tercampur merata Sampai kalis gitu ya teman-teman Nah ini kalau masih kurang airnya Jadi saya tambahin sedikit-sedikit lagi teman-teman untuk airnya Nah kurang lebihnya seperti ini teman-teman Untuk adonannya ini udah kalis ya Udah jadi kayak gini Jadi saya langsung aja mau masukkan ke tahunya Eh 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 tunggu sebentar deh Disini saya mau ngadon sebentar lagi teman-teman Takutnya masih ada yang ngegumpel gitu di bagian dalemnya Saya rasa kayaknya ini udah deh udah kalis Semuanya udah tercampur merata Jadi saya disini pinggirin dulu untuk tepung adonannya Saya langsung aja ambil tahunya Mau dibelah kayak gini teman-teman Nah dibelah kayak gini Pokoknya jangan sampai nembus bagian bawah ya teman-teman Nah seperti ini kurang lebihnya Pokoknya semuanya ini harus dibolongin aja kayak gini ya teman-teman Saya bolonginnya itu pake pisau Duh Masya Allah saya tuh mulai dari kemarin kepengen banget Tau gak sih makan tahu kocek kayak gini Udah bersiliwaran banget teman-teman di beranda saya Akhirnya sekarang tuh nyampe juga mod saya untuk bikin sendiri teman-teman Karena disini saya udah selesai untuk potong-potong tahunya Jadi disini saya mau langsung aja ambil adonan yang udah saya bikin tadi Langsung aja kita masukkan ke dalam tahunya ya teman-teman Nah kurang lebihnya cara bikinnya ini seperti ini Oh iya kalau teman-teman mau bikin di rumah Jangan sampai terlalu keras ya untuk adonannya Soalnya takut bagian dalamnya itu gak matang teman-teman Kemarin tuh pas saya pulang kampung Banyak juga yang jualan tahu kayak gini teman-teman Tapi saya tuh gak beli Soalnya pernah nyoba satu kali tuh menurut saya kurang enak gitu ya Jadi gak tahu kenapa sekarang kok kepengen banget bikin sendiri gitu ya Eh pengen banget makan tapi bikinan sendiri gitu Yaudah disini saya langsung aja bikin sendiri Dan kebetulan disini tuh jarang banget ya Saya gak pernah nemu yang jualan tahu kayak gini teman-teman di daerah saya Makanya disini saya tuh bikin sendiri di rumah Nah oke teman-teman disini saya tuh udah selesai Untuk bikin ini ya untuk masukkan tepungnya ke adonannya Jadi saya simpen dulu kepiring satu persatu Tadi tuh saya sempet panasin kukusan juga ya teman-teman Panci kukusan ini Dan kalau udah selesai saya itu masukkan tepungnya Kukusannya juga panas Jadi saya langsung aja masukkan semua tahunya ke dalam pengukusan ini Alhamdulillah semua tahunya udah masuk ya teman-teman Jadi disini saya tutup dan saya tinggal kurang lebih 20 menitan Alhamdulillah ini udah mateng Masya Allah Disini tuh saya bener-bener udah gak sabar banget Kepengen cobain teman-teman Tapi tunggu dulu disini saya mau angkat dulu dari panci ya teman-teman Saya mau tirisin dulu kepiring Soalnya ini tuh masih berproses teman-teman Nah kalau udah diturunin semua Diangkat semua untuk tahunya kepiring Jadi disini tuh saya mau ambil 4 potong aja ya teman-teman Nah setelah itu saya mau potong-potong dulu untuk tahunya kayak gini Untuk bagian dalamnya Alhamdulillah disini mateng ya teman-teman Nah disini tuh mau dipotong dulu sebelum lanjut digoreng lagi Ya beginilah teman-teman proses bikin tahu kocok Atau bisa dibilang jihu ya teman-teman Kanji jihu gitu Eh kanji tahu Ya lucu-lucu aja sih Untuk singkatannya saya juga baru inget nih Ternyata kalau biasa dipanggil di kampung saya itu Katanya jihu teman-teman Kanji sama tahu Tapi kalau di Tok Tok itu bilangnya Ini teman-teman tahu kocok gitu Ya beda-beda lah ya Pasti setiap daerah tuh beda-beda cara penyebutannya Karena sudah selesai saya potong Jadi saya langsung aja goreng teman-teman Nah karena saya tuh suka sama yang garing-garing Jadi disini saya langsung aja goreng garing teman-teman Biar nanti itu makin kriuk dan crispy Nah kalau udah mateng Kalau udah keliatan garing banget Jadi saya langsung aja angkat ke piring Nah ini dia teman-teman Untuk tahunya udah selesai saya goreng Karena disini saya juga penasaran Apakah juga enak ya Tahu yang belum digoreng gitu Maksudnya yang cuma direbus aja gitu ya Jadi saya potong juga Satu potong tahu Mau cobain juga nanti Mana yang lebih enak ya Yang udah digoreng Apa yang udah selesai dikukus Oke lah teman-teman Nah disini saya mau lanjut lagi Untuk bikin sambelnya Sambelnya simple aja sih Disini saya cuma pakai garam, gula, cabai Terutama ya yang gak boleh ketinggalan Dan saya juga ada tambahin sedikit micin Udah deh teman-teman Begitu aja sih untuk sambelnya Lalu disini saya campurin aja Ke tahu yang udah saya goreng tadi Nah kita aduk-aduk Saya kira nih bakalan nempel ya Tapi enggak Yaudah lah disini saya colek-colek aja Bismillahirrohmanirrohim Yuk mari kita makan teman-teman Wah ternyata ini tuh asli bener-bener enak banget tuh loh Yang udah digoreng Tapi pas saya nyobain yang udah dikukus Ternyata kurang enak guys Saya tuh lebih suka yang udah digoreng garing gitu Crispy gitu teman-teman Pokoknya enak banget deh Kalau udah digoreng Daripada dikukus aja Tapi kenapa ya pas kemarin saya cobain beli di kampung halaman Kok kurang enak gitu Ya sih emang lebih enak dan juga lebih puas bikin yang sendiri Lebih murah gitu ya Jadi ya begitulah teman-teman Ya lumayan juga sih ini untuk cemilan Pas waktu ngumpul sama teman Ngumpul bareng keluarga Ini cocok sih untuk jadiin cemilan Next mau coba lagi Mau bikin bareng suami juga Eh maksudnya mau makan bareng suami Nah disini tuh untuk tahunya juga bisa dibikin sate tahu gitu teman-teman Nanti pake sambal kacang Beuh pokoknya mantul banget sih ini Disini tuh saya sengaja banget cuma ambil 4 potong tahu Soalnya takut gak habis teman-teman Jadi nanti kalau kurang bisa goreng lagi Anget-anget ya Daripada masih ada sisa udah dingin Jadi kurang enak kita makannya Kebetulan nih untuk tahunya juga Saya motongnya gak terlalu yang tipis-tipis banget Jadi saya langsung aja masukkan ya Untuk satu potong tahu yang emang dari pabriknya gitu teman-teman Saya gak ada motong sama sekali Soalnya takut tipis ya teman-teman Kalau udah tipis itu susah banget sih Untuk masukkan adonannya Tapi kalau teman-teman ngerasa bisa ya Kalau dipotong tipis masih bisa kira-kira untuk dimasukkan tepung adonannya Gak apa-apa Tapi kalau saya nyerah sih takutnya nanti malah belepotan gitu Untuk masukkan tepungnya Nah disini tuh masih sisa tahu yang udah dikukus ya teman-teman Untuk yang udah digoreng udah habis Jadi saya mau berhenti aja Nanti mau digoreng aja deh ini Soalnya kurang enak Oke lah teman-teman mungkin segini aja dulu video dari saya Saya sampaikan Banyak terima kasih Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye